Intro Deklarasi Hamas Apri yang berlangsung hari ini berjalan sukses dan lancar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Acara Deklarasi diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2020 yang bertempat di Gedung Serbaguna MTK Baru Muara Bungo. Pasangan Hamas Apri diantar oleh para pendukungnya ke tempat deklarasi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selain pendukung, tampak juga berbagai pimpinan koalisi partai politik ikut mengantar pasangan tersebut. Hadir dalam acara Deklarasi tersebut, seluruh pimpinan partai koalisi pendukung hadir pula calon gubernur Jambi, yang juga pimpinan partai Golkar Provinsi Jambi serta seluruh tamu undangan lainnya. Dalam kata sambutannya, Haji Masuri mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh pimpinan partai koalisi pendukung karena hampir seluruhnya hadir dan memberikan amanah kepada Hamas Apri untuk tetap mengikuti Pilkada Kabupaten Bungo pada periode 2021-2024. Haji Masuri menyampaikan dirinya bersama Apri telah 4 tahun 2 bulan memimpin Kabupaten Bungo dan diminta kembali oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Bungo. Sementara itu berdasarkan survei bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Hamas Apri sebesar 76 persen. Kabupaten Bungo, hasil survei yang kita lakukan dan tidak kepuasan masyarakat di Kabupaten Bungo ini 76 persen terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Bungo ini. Dan kami menyampaikan apresiasi dan rasa haru kami yang luar biasa kepada masyarakat Kabupaten Bungo yang tetap ingin melaksanakan kegiatan deklarasi ini. Dan kita sudah melaksanakannya tentu dalam situasi COVID-19 ini BIPI tetap minta kepada seluruh yang hadir untuk menjaga kesehatan menjalankan kontakol kesehatan dalam bidang itu bisa terlesana dengan baik. Ditambahkannya bahwa dengan mengusung fisik Bungo Master atau Maju Sejahtera mereka berusaha untuk mewujudkan semua keinginan masyarakat Kabupaten Bungo terutama permasalahan infrastruktur seperti jalan. Kemudian beliau juga menyampaikan pengembangan swadaya masyarakat untuk lebih ditingkatkan. Menghadiri deklarasi pasangan Hamas Afri di Kabupaten Bungo yaitu sebagai calon bupati yang untuk melanjutkan bidang Bungo. Saya pikir Partai Golkar adalah salah satu dari bagian dari koalisi yang ikut mendukung Hamas Afri. Kami melihat keberhasilan Bungo di bawah pindahan beliau selama 4 tahun ini. Saya pikir tidak ada alasan bagi masyarakat Bungo dan semua mungkin kami dari Partai Golkar kompak untuk mendukung beliau untuk melanjutkan pindahan Bungo di kedepan karena Bungo mempunyai potensi yang cukup besar terutama dalam rangka mengisi pembangunan dalam Provinsi Jambi ini. Di saat yang sama, pimpinan PDIP Provinsi Jambi mengatakan bahwa semua kader PDIP di Kabupaten Bungo wajib memenangkan pasangan Hamas Afri. Jika terdapat kader PDIP di Kabupaten Bungo yang tidak mendukung terutama para anggota DPRD Kabupaten Bungo, maka akan ditenganakan sanksi secara tegas. Acara deklarasi berlangsung sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19 seperti physical distancing untuk para tamu dan semua orang yang hadir dalam acara deklarasi tersebut. Tim Liputan Bona TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!